Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada berjumpa lagi bersama saya di channel update ini yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang mantap ini kawan di sini saya menyampaikan informasi terkait Habib Bahar ya Habib Bahar disadur dari fakta kini dengan judul telah mengambil uang Habib Bahar Rian Jombang akui kesalahan dan minta maaf Kamis 19 Agustus 2021 Faktakini.info Jakarta Rian Jombang hari ini Kamis 19 Agustus 2021 mengirimkan sepucuk surat yang isinya dia telah mengambil uang Habib Bahar bin Smith dan ia meminta maaf atas kesalahannya sebagai berikut surat pernyataan Rian Jombang selengkapnya surat pernyataan dengan isi saya menyatakan bahwa saya nama Firi idam Hermansyah atau Rian Jombang pasal 340 ya hukum amat ya dengan ini saya meluruskan tentang berita dan kabar yang beredar di media online ataupun televisi satu bahwa sangat tidak benar bahwa Habib Bahar bin Smith meminjam uang senilai 10 juta kepada saya dan tidak pernah meminjam sama sekali dua permasalahan ini telah diselesaikan secara damai atau kekeluargaan dan diketahui oleh pihak lapas tiga fakta yang sebenarnya saya mengambil uang Habib Bahar bin Smith hingga memicu permasalahan ini empat dalam hal ini saya mengakui bahwa saya yang bersalah lebih dulu memulai permasalahan ini lima saya dan Habib Bahar telah saling memaafkan dan sepakat bahwa tidak ada tuntutan dalam hal apapun baik jalur hukum atau yang lainnya demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak tidak ada paksaan dari pihak manapun Gunung Sindur 19 Agustus 2021 Ferry idam Hermansa alias Rian Jombang Hai untuk membantah berbagai hoax dan isu liar yang disebarkan oleh para baser untuk mendiskreditkan dan memfitnah Habib Bahar bin Ali bin Smith Direkturat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM atau Ditjenpas Kemenkun HAM menegaskan Habib Bahar tidak memiliki masalah apapun di lembaga Pemasarakatan Gunung Sindur Rika Aprianti menyampaikan dua warga binaannya dilapas Gunung Sindur Rian Jombang dan Habib Bahar bin Smith sudah berdamai Ditjenpas membagikan foto kebersamaan Rian dan Habib Bahar itu salah satu bukti mereka sudah berdamai kata Kabak Humas dan protokol Ditjenpas Rika Aprianti kepada Detikom Kamis 19 Agustus 2021 Rika membagikan dua foto pada foto pertama terdapat Kalapas Gunung Sindur Mujiarto Rian Jombang serta Habib Bahar bin Smith dengan pose berdiri menghadap ke arah kamera Mujiarto berada di tengah antara Rian Jombang yang mengenakan peci dan pakaian serba putih dan Habib Bahar yang mengenakan pakaian serba hitam dipadu shawl dan penutup kepala warna coklat Pada foto kedua tampak hanya Rian Jombang yang berdiri di sebelah Habib Bahar bin Smith Pada foto tersebut terlihat Rian Jombang berpose jempol diangkat Masih berdasarkan kedua foto itu ekspresi Rian tersejum Wajah Rian tampak mulus tanpa sedikitpun bekas luka bebam Lebam Sebelumnya pengacara terpidanamati kasus Kembali Sifiri Idam Heriansa alias Rian Jombang Yaitu Kasman Sangaji mengklaim Kiliannya mengalami Muntadara dan babak blur Lantaran diainaya Habib Bahar bin Smith Ia menuding Cek cok diantara keduanya dipicu soal uang Sampai sekarang masih Muntadara matanya bengkak Klein Kasman saat dihubungi detikkom hari ini Tapi Rian Jombang membantah hal itu Terbukti dengan hari ini dia mengirimkan sepucuk surat Yang isinya dia telah mengambil uang Habib Bahar Dan ia meminta maaf atas kesalahannya Sumber detik.com Jadi ini saudara-saudaraku Ya memang viral permasalahannya terkait Habib Bahar bin Smith ini Ya terkait masalah uang Dan ini sangat-sangat memang mendiskreditkan Namun apapun itu Coba kita akan lihat permasalahan ini Beberapa waktu ke depan Yang jelas disini Ya dari lapas Dari ditjen lapas ini Mengatakan Bahwa tidak ada masalah Sudah selesai semua Jadi kalau masih ada yang mau Cari-cari kesalahannya Habib Bahar Habib Bahar bin Smith Ya berhentilah Berhentilah kalian Tidak perlu mencari kesalahan-kesalahan ulama Ini hanya pesan Karena setelah saya buka-buka berbagai media Ini ada terjadi pro dan kontra Ya ada yang suka menaikkan kekurangannya Habib Bahar bin Smith Dan itu langsung viral Langsung viral Langsung viral kawannya Nah Bisa jadi Media ini yang seperti ini Asalah mendapat informasi Ya atau mungkin Ya menyebarkan informasi dari seseorang Yang mengklaim bahwa Yang mengklaim bahwa Rian Bapak Blur Yaitu informasi dari Pengacaranya Yaitu Bapak Kasman Sanghaji Nah ini yang terjadi kawan Ya mudah-mudahan Mudah-mudahan Dua-duanya Betul-betul Sudah damai Dan tidak ada permasalahan Dan ada beberapa media juga Memberitakan Terkait isi surat ini Namun Pengacara daripada Rian Jombang Belum yakin Bahwa itu surat ditulis oleh Rian Jombang Ya katanya Belum yakin dan Masih akan ditempu jalur hukum Sesuai permentaan keluarganya Makanya kita akan lihat ke depan ini kawan Seperti apa sebenarnya ini Padahal di dalam saja Dilapas semua sudah selesai Tapi ini terus digoreng-goreng Beritanya Terus digoreng 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 Hangus Ya kan Digoreng 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 Kehabisan minyak Digoreng digoreng Kehabisan Bahan bakar Oke saudara ku Ini informasi yang saya bisa sampaikan Di hadapan sahabatku semuanya Tolong bantu bagikan videonya kawan Agar informasi ini bisa Seimbang Ya terkait setiap kejadian-kejadian Yang ada di Sekitar kita Maupun di negara kita Tetap semangat Jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati Salam hormat buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi 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 Warahmatullahi